Selamat bertemu kembali pada topik resolusi spasial, spektral, temporal, dan radiometrik Ini kita akan membahas bagaimana peran dari masing-masing resolusi di dalam analisis citra digital Resolusi spasial itu adalah didefinisikan sebagai ukuran terkecil dari suatu obyek atau fitur yang ada di permukaan bumi Yang dapat dideteksi atau dibedakan oleh sensor Jadi ukuran terkecil ini itu diilustrasikan sebagai suatu ukuran yang berbentuk ujur sangkar Ada yang ukurannya dari mulai setengah kali setengah meter sampai dengan yang satu kilo kali satu kilo Nah ini diilustrasikan Di sini adalah citra lenset Dengan resolusi 30-30 Berarti dengan lenset yang 30-30 itu Tidak akan tampak individu pohon Anda bisa bandingkan dengan ikonos yang Resolusinya 4 kali 4 meter Ini kebetulan ada di pojok Atau di pintu gerbang Dari pasar Bogor Eh dari Bunraya Di situ individu pohon Kelihatan Mobil pun kelihatan Jangan mengangkot di situ Kelihatan Demikian juga Kalau kita menggunakan resolusi yang lebih Besar Yaitu yang satu kilo Eh satu meter kali satu meter Misalnya menggunakan case Anda melihat di bawah ini Individu-individu pohon Itu terdeteksi dengan Sangat jelas Bukan hanya terdeteksi Tapi teridentifikasi Ya Kita bisa mengenal Jenis pohonnya Jadi sekali lagi Resolusi spasial itu adalah ukuran yang paling kecil ya Dari bentuk permukaan bumi yang bisa Dibedekan oleh sensi Atau yang bisa terdeteksi Ya Terdeteksi Kemudian baru nanti Kita ada Proses melakukan identifikasi Ya Nah ini Ini sebuah ilustrasi Bagaimana lapangan bola Itu direkam dengan Resolusi 100 meter Kali 100 meter Jadi satu lapangan bola itu Hanya terdeteksi sebagai Satu pixel Ya Ilustrasikan dibandingkan dengan Kalau kita lihat Sekarang Kita bayangkan bagaimana Misalnya yang Direkam dengan resolusi 10 kali 10 meter Maka Satu lapangan bola ini Tidak hanya sebagai Satu pixel saja Tapi Bagian-bagian Detil dari Di lapangan bola ini Akan Tampak kelihatan Seperti Ilustrasikan Pada pojok ini Ya Nah demikian Ilustrasi dari Resolusi Yang kita sebut dengan Resolusi Spasial Ya Jadi oleh karena itu Semakin tinggi Resolusi Spasialnya Setakin banyak Ya Pixel ada Di obyek tersebut Sementara Ukuran Pixelnya Semakin Kecil Itu yang artinya Resolusi Spasial Ya Nah kalau kita bandingkan Disini Dari mulai Resolusi Ya Yang Setengah meter Kali setengah meter Satu meter Sampai dengan Yang paling besar Disini yang ada 80-80 Individu pohon Masih Sangat Bagus Kelihatan Detil kelihatan Pada setengah Kali setengah meter Persegi ini Sementara Pada Yang ukurannya 5x5 Sudah mulai Blur Ya Apalagi kalau kita Bandingkan dengan yang 10x10 Ya Sudah blur sekali Disitu ya Gitu Apalagi kalau kita Lihat Pada bagian Ya Kalau kita lihat pada bagian Yang Ukuran 80-80 Sudah konteks Namanya individu pohon Sudah Semakin tidak Kelihatan Jadi Jadi pada resolusi 20 cm Up ini Sudah hilang konteks Bangunan rumah Konteks individu pohon Ya Apalagi Begitu ya Sudah tidak Tampak pada Sitra Nah 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 kemudian Kita Lanjutkan kepada Resolusi Spektral Jadi Sederhananya Resolusi spektral ini Didefinisikan Didefinisikan sebagai Dimensi Atau jumlah Band Atau jumlah Grup dari panjang Gelombang Yang sensitif Terhadap Sensor Jadi berbagai macam Sensor Ada lenset Ada sentinel Ada Iconos Ya Ada worldview Sekarang Itu jumlah bandnya Berbeda-beda Dan panjang bandnya Juga berbeda-beda Semakin banyak bandnya Semakin sempit Ininya itu Semakin bagus Itu artinya Resolusi Spektralnya Akan semakin Tinggi Ya Ini coba Ilustrisikan Misalnya Kalau Direkam dengan Hanya Satu band saja Yang mencakup RGB Maka itu akan Jadi pangromat Ketam putih saja Tapi kalau Setiap Band Panjang gelombang Yang kisarannya 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 Itu dijadikan Masing-masing band Maka akan keluar RGB Ya Jadi warna alami Akan tampak Nah mari kita lihat Ilustrasi ini Ya Jadi ilustrasi Dari citra Yang di sebelah kiri ini Kita akan tampak Dengan RGB Ya Artinya dengan Tiga band yang ada Di visible Itu direkam Maka Kalau di display Dengan RGB Di computer Atau di image Processor nya Maka akan tampak Seperti warna Alami Tetapi kalau Band nya ditambah Dengan band yang Tidak bisa Dilihat oleh mata kita Misalnya kita Disini ada Kombinasi Yang menggunakan Panjang gelombang Ya Dari Near infrared Maka yang Yang tampak Tidak seperti Alami lagi Ya Jadi kita lihat Vegetasi Akan tampak Merah Disini karena Kombinasi kita Menggunakan RGB nya ini Semuanya adalah Dari Panjang gelombang Near infrared Ada sedikit Middle infrared Yang B nya Di blu nya 61,09 Mendekati Perbatasan Antara Near dan Middle infrared Disini ya Maka Maka kan tampak Seperti itu Kan tampak Warnanya Vegetasi Jadi merah Tapi secara Jujur kita katakan Bahwa Kalau kita Membedakan Kerapatan Sesungguhnya Lebih mudah Kita menggunakan Inframerah Ya Jadi Karena itu Remote sensing ini Sejujurnya Mampu merekam Panjang Energi Panjang gelombang Yang Di luar Kemampuan Mata manusia Melihat Kalau kita bisa Melihat pada Visible light Yang panjang Gelombangnya Dari 0,4 Sampai 0,7 Ya Sebentar Yang sebelah kanan Itu adalah Infrared Yang tidak bisa Dilihat oleh mata Tapi bisa direkam Oleh Sensor Nah Jadi Setiap Kalau Apa Sensor Yang diletakkan Di pesawat terbang Maupun di satelit Itu kan Semuanya dia Mempunyai Menggunakan Berbagai macam Energi Panjang Gelombang Yang Available Yang tersedia Ini kan Ratusan Itu panjang Gelombangnya Yang mulai Dari Gluta Fiorate Sampai Dengan Panjang Gelombang Mikro Di dalamnya Ada Yang Visible Nah Ini Dalam remote sensing Kan itu Yang digunakan Nah Kemudian Dalam sensor Itu Dia Punya Band Ya Yang merupakan Sekumpulan Dari Dari Panjang Gelombang Tertentu Itu yang kita sebut Band Jadi ada Resolusi Rendah Berarti Jumlah Bandnya Sedikit Dan lebar Lebar Nah ini Contoh Misalnya Menggunakan Low Spectral Resolution Kemudian Kita bandingkan Dengan High Spectral Resolution Ininya Jumlah Bandnya Lebih banyak Lebih sempit Ya Maka Kita akan Mendapatkan Informasi Yang Yang Berbeda Ya Setiap Objek Karena Ada kemungkinan Objek-objek tertentu Bisa Dominan Misalnya Memantulkan Yang Biru Ya Kalau di Vegetasi Lebih banyak Memantulkan Yang Warna Hijau Misalnya Dari RGB Atau Dari Yang Lainnya Jadi Konsepnya Adalah Semakin Banyak Jumlah Bandnya Maka Akan Semakin Banyak Informasi Yang Didapatkan Pada Saat Melakukan Perekaman Ya Misalnya Di Vegetasi Contoh Ini Di Sini Vegetasi Yang Lagi Segar Sehat Itu Berarti Green Yang Direflektasikan Lebih Banyak Sehingga Mendapatkan Nilai Reflektansi Dari Panjang Gelombang Hijau Yang Banyak Nah Jadi Kart Jadi Kalau kita Lihat Disini Misalnya Ada Serangga Laba-laba Disini Bisa Yang Warna Yang Red Yang Spectrum Red Yang Tinggi Atau Mungkin Juga Green Yang Tinggi Jadi Kemudian Itulah Yang Ditangkap Oleh Sensor Atau Pada Satwa Pada Bintang Anjing Ini Kalau kita Merekam Itu Pasti Keluar Si Rekamannya Di RGB Misalnya Kalau kita Menggunakan Kamera Konvensional Tapi Kalau kamera Kita Gunakan Slide RGB Itu Ada Infra Merah Ya Ada Middle Infra Merah Ada Infra Merah Maka Semakin Banyak Informasi Yang Akan Di Proleh Nah Itulah Kemudian Di Resampling Menjadi Ukuran Pixel-nya Picture-picture Elemen-nya Ya Nah Itu Yang Nanti Kita Olah Di Dalam Remorsensing Jadi Kalau Setiap Objek Direkam Dengan Menggunakan Berbagai Band Yang Merupakan Gabungan Atau Pembagian Dari Panjang Lomang Tentu Kita Lihat Illustrasikan Misalnya Dari Serangga Ini Tampak Di Red Green Blue Nya Akan Berbeda Dengan Yang Di Vegetasi Kalau Vegetasi Coba Lihat Itu Green Lebih Tinggi Berbandingkan Dengan Yang Di Serangga Tadi Nah Perekaman Kita Mendapatkan Gini Jadi Hasil Hasil Dari Perekaman Dengan Spectral Signature Inilah Yang Menghasilkan Digital Number Yang Berbeda Sehingga Akan Keluar Warna Yang Berbeda Demikian Juga Kalau Kita Merekam Vegetasi Ya Maka Vegetasi Akan Tinggi Bisa Lihat Kurvanya Di Sini Inilah Merah Itu Vegetasi Menghasilkan Reflektasi Yang Sangat Tinggi Jauh Lebih Tinggi Ya Dibandingkan Dengan Serangga Jadi Untuk Merekam Perbedaan Perbedaan Dari Reflektasi Itu Mata Kita Perlu Memelukan Yang Namanya Bend Nah Bendnya Banyak Disebut dengan Multispektral Sampai Dengan Puluhan Biasanya Tapi Kalau Yang Sangat Banyak Sampai Ratusan Ya Itu Kita Sebut dengan Hyperspektral Dan Kalau Hyperspektral Jauh Lebih Bagus Dibandingkan Dengan Multi Untuk Menghasilkan Hasil Rekaman Jadi Misalnya Kalau Ada Perbedaan Tentang Kandungan Nitrogen Pasti Akan Bisa Diketakan Yang Penting Sensor Itu Membawa Band Yang Bermanfaat Untuk Merekam Sifat Sifat Kimia Ya Ada Fisika Dari Objek Yang Direkam Nah Jadi Demikian Ini Perbandingannya Antara Multispektral Dengan Hyperspektral Jadi Kalau Yang Hyperspektral Yang Resolusi Tinggi Kalau Paling Bawah Ini Coba Semakin Detil Mendapatkan Informasi Sedangkan Yang Low Spectral Resolution Lebih Tumpul Itu Menunjukkan Tingkat Sensitivitas Atau Dari Masing-masing Panjang Gelombang Yang Dikelompokkan Interval Panjang Gelombang Itu Yang Kita Sebut Dengan BEM Nah Selanjutnya Kita Mengenal Resolusi Temporal Ini Adalah Suatu Frekuensi Dari Sistem Sensor Yang Mampu Merekam Area Yang Sama Atau Kita Sebut Dengan Revisit Saja Ada Yang 18 Hari Sekali Ada Yang Tematik Maper Itu 16 Hari Sekali Ada Yang Sport Misalnya Ada Yang 26 Hari Sekali Ada NOA Itu Ada Yang 12 Jam Sekali Dan Sebagainya Ada Juga Yang 42 Hari Sekali Seperti Indian Remote Sensing Nah Revisit Itu Ini Yang Disebut Dengan Resolusi Temporal Jadi Kalau Satelit Dari Sumber Daya Alam Yang Kita Menggunakan Orbit Orbit Sun Synchronous Polar Orbit Orbit Yang Melewati Kutub Disebut Sun Synchronous Karena Dia Merekam Selalu Merekam Pada Jam Yang Sama Selain Yang Orbit Polar Ada Juga Yang Sebut Dengan Orbit Ekuator Atau Disebut Dengan Geosynchronous Jadi Dia Berputar Searah Perputaran Bumi Dimana Waktu Yang Dibutuhkan Lengkaran Itu Adalah 24 Jam Sehingga Posisi Satlit Selalu Biasanya Selalu Di Atas Lokasi Tertentu Ini Sangat Baik Untuk Telekomunikasi Tapi Kalau Kita Untuk Sumber Daya Alam Ini Dia Harus Menyapu Seluruh Permukaan Bumi Dia Digunakan Yang Polar Orbit Yang Kita Sebut Sun Synchronous Orbit Sun Synchronous Kalau Yang Kita Menggunakan Optik Biasanya Yang Descending Dari Energi Yang Berasal Dari Matahari Tapi Kalau Sensor Radar Tidak Hanya Yang Descending Tapi Yang Ascending Juga Di Ambil Karena Pada Saat Tidak Ada Matahari Dia Bisa Merekam Nah Selanjutnya Ini Ilustrasi Dari Yang Kita Sebut Dengan Revisit Ya Revisit Sebutnya Menggunakan Apa Namanya Orbit Polar Jadi Dia Merekam Pada Lokasi Yang Sama Itu Setiap Berapa Hari Sekali Ya Nah Sedangkan Kalau Macam-macam Orbit Ini Cukup Banyak Ya Ada Yang Disebut Dengan Orbit Miring Yang Miring Dari Kudub Kemudian Ada Yang Tidak Miring Sama Sekali Tidak Lurusnya Ya Ada Orbit Yang Yang Dekat Dengan Dekat Dengan Ekuator Yang Disebut Dengan Kiosinkronos Tadi Kalau Yang Orbit Miring Sedikit Itu Yang Mendekati Polar Nah Yang Diantaranya Adalah Polar Atau Ada Orbit Sinkron Matahari Sinkronos Nah Yang Yang Digunakan Untuk Orbit Di Satelit Sumber Daya Alam Misalnya Lenset Sentinel Spot Ekonos Boardview Clients Ya Dan Sebagainya Itu yang Digunakan Disini Ya Jadi Sudut-sudutnya Itu yang Sudut Inklinasinya Dihitung Dihitung Dari Sudut Degak Yang Sudut Dinasinya Kalau Dikuator Ya Dari Garis Yang Horizontal Ya Nah Ini Yang Sinkronos Orbit Ini Ya Ya Digunakan Di Dalam Orbit Oleh Orbit Untuk Satelit Sumber Daya Alam Nah Kalau Berdasarkan Ketinggiannya Memang Kita Juga Mengenal Namanya Ada Yang Namanya Leo Low Orbit Low Orbit Ya Ada Yang Gunakan Yang Sebut Mio Ya Adalah Medium Earth Orbit Ada Yang Juga Yang Sebut Dengan Geosinkronos Ya Itu Hampir Sama Dengan Periodenya Rotasi Bumi Ya Dan Juga Yang Sebut Dengan High Earth Orbit Nah Itu Anda Perlu Memahami Saja Tapi Yang Anda Gunakan Ya Setelah Ya Terkait Dengan Sun Synchronous Orbit Ya Nah Ini Ilustrasinya Ya Yang Apa Namanya Polar Orbit Yang Daris Kuning Ini Jadi Ada Yang Geosorbit Yang Yang Hijau Ya Dan Juga Yang Merah Yang Gitar Ini Kalau Yang Geos Stasional Ini Geosinkronos Ini Itu Yang Putarannya Sama Dengan Perputaran Sama Dengan 24 Jam Ya Nah Ini Yang Sun Synchronous Orbit Ya Begini Ya Proses Perputaran Jadi Bumi Berputar Ya Kemudian Kemudian Sat Sat Berputar Juga Ya Sambil Merakukan Perekaman Sehingga Sun Synchronous Ini Dia Menyapu Seluruh Permukaan Bumi Nah Ini Ilustrasi Hasil Rekaman Ini Misalnya Ada Dua Pet Pet 47 Ro 26 Dan 27 Dari Citra Lenset Kalau Digabungkan Jadi Mosaik Direkam Dari Luar Angkasa Lenset Itu Kurang Lebih 900 Kilometer Di Atas Luar Angkasa Ini Adalah Lenset 5 Dan Disajikan Dengan RGB 432 Jadi Rekamannya Ini Pada Jam 10 Ya Dan Revisitnya 16 Hari Masih Lenset 5 Nah Kemudian Ditekankan Ditekankan Ditingatkan Lagi Bahwa Frekuensi Di masing-masing Image Atau Citra Direkam Ya Dalam Spesifik Vokasi Dan Waktu Ini Itu yang Seperti dengan Temporal Resolution Atau Resolusi Ya Temporal Jadi Semakin Sering Area Itu Di Capture Direkam Semakin Bagus Karena Kita Akan Mendapatkan Pola Monitoring Yang Yang Mendekati Real Time Ini Ilustrasi Saja Ada Yang 16 Hari Ada Yang 16 Hari Interval Demikian Setiap Misalnya Setiap 11 Hari Sekali Jadi Kalau Juli Tanggal 1 Juli Kemudian 12 Juli 23 Juli Kemudian 3 Agustus Itu Interval Nya Adalah 11 Hari Tapi Ada Juga Yang 16 Hari Contohnya Misalnya Tadi Lenset 5 Kemudian Yang Terakhir Resolusi Radiometrik Itu Ukuran Sensitifitas Sensor Terhadap Kaliran Radiasi Atau Radian Flux Yang Dipantulkan Atau Diemisikan Oleh Objek Ke Sensor Jadi Ini Di Ukur Menggunakan Yang Sebut dengan Bit 2 Kalau 8 Bit Itu 2 Pangkat 8 Disini Berbagai Macam Sitra Biasanya Di Awal Lenset 4 S1 Sampai 4 Itu Menggunakan 7 Bit Atau 2 2 2 Pangkat 7 Dan Sekarang Sebagian Besar Sudah 8 Bit Jadi 2 Pangkat 8 Itu 256 Berarti Citranya Karena Angka 0 Dimulai Maka Dia Berkisar Dari 0 Sampai Dengan 255 Itu Yang Kita Sebut Dengan 8 Bit Anda Bisa Ngecek Nanti Pada Saat Praktik Klik Di Nilai Pixel Berapa Nilai Pixel Itulah Adalah Resolusi Radiometrik Nah Coba Lihat Ini Yang Sebelah Kiri Ini Dalah 2 Bit Jadi 2 Pangkat 6 Coba Ini Pasti Hanya Ada 4 Gradasi Saja Dari Mulai Yang Gelap Sekali Hitam Kemudian Abu Abunya Abu Terang Kemudian Abu Abu Kemudian Putih Jadi Ada 4 Ini Hanya 4 Grayscale Jadi Gradasi Gradasi Keabu Abu Cuma Ada 4 Level Coba Kita Bandingkan Misalnya Dengan Yang 8 Bit Yang Ada Di Sebelah Kanannya Itu Pasti Akan Lebih Smooth Bisa Kelihatan Dengan 8 Bit Berarti Ada 256 Variasi Jadi Radiometic Resolution Ini Adalah Sensitivity Of The Sensor To The Magnitude Of Receiver Apa Elektromagnetik Ya Energi Yang Determine Di Radiometrik Resolution Semakin Bagus Resolusi Radiometrik Dari Suatu Sensor Ini Semakin Sensitive Dalam Deteksi Perbedaan Perbedaan Dari Objek Itu Sendiri Objek Tentu saja Yang Diemisikan Maupun Yang Direfleksikan Ya Ini contoh Yang tadi Sama Ya 2 Bit 0-4 6 Bit 0-63 8 Bit 0-255 10 Bit Berarti 0-1023 Itu range Limpitnya Saya kira Itu dulu Paperan Yang terkait Dengan Resolusi Dari Tampora Spasial Radiometrik Dan juga Spektral Yang sudah Kita bahas Mudah-mudahan Ini bermanfaat Terima kasih Bermud 중요한 Bermud Terima kasih.